Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya Asal-usul Tandu Rusa Dahulu kala hiduplah pasangan Rusa Betina dan juga Rusa Jantan Saat itu Rusa Betina dan Rusa Jantan sedang berada di pinggir sungai Mereka mencari makan dan juga meminum air di sungai Tak lama kemudian lewatlah seekor anjing Tiba-tiba Rusa Betina pun terkagumkan dengan anjing yang mempunyai tanduk yang sangat indah Kemudian Rusa Betina pun berkata kepada Rusa Jantan Betapa indahnya tanduk tadi itu menambah ketampanan anjing Apa? Apa yang kau bilang? Kau mengatakan anjing lebih tampan daripada aku Bukan begitu maksudku Kau juga tampan bahkan kau bisa lebih tampan asalkan kau mempunyai tanduk seperti anjing Hmm jadi begitu Rusa pun mulai berpikir Baiklah aku sekarang sudah tahu bagaimana caranya aku memiliki tanduk seperti anjing Aku sudah mendapatkan ide Betulkah? Rusa Betina pun terlihat bahagia karena sebentar lagi pasangannya memiliki tanduk yang indah seperti milik anjing Dia pun berharap agar Rusa tersebut bisa mendapatkan tanduk yang dimaksud oleh Rusa Betina Rusa jantan itu pun menemui sang anjing Dia pun mulai melakukan ide yang akan direncanakannya Hai anjing Taukah kau Jika tadi Pasanganku mengatakan bahwa aku tidak tampan Karena aku tidak bisa berlari dengan cepat Maukah kau membantuku? Apa yang bisa aku bantu kawan? Aku ingin lomba lari denganmu Walaupun aku capek tidak apa-apa Yang penting aku bisa berlari sekencang mungkin Agar nanti kalau aku kalah Aku akan berlatih lagi Aku ingin pasanganku bahagia bersamaku Dan dia bangga kepadaku Baiklah kawan Akanku penuhi permintaanmu Ayo kita mulai lomba larinya Anjing dan Rusa itu pun mulai berlomba lari Mereka saling kejar-kejaran Akan tetapi sepertinya Anjing kalah Dan pemenangnya adalah Rusa Sekarang Gantian anjing yang merasa lemah Rusa Kenapa aku malah kalah darimu? Apakah aku tidak bisa berlari secepat kamu? Katamu tadi Pasanganmu tidak menyukaimu Karena kamu tidak bisa berlari kencang Bagaimana dengan aku yang tidak bisa mengalahkanmu Pasti pasanganku pun Akan tidak menyukaiku Tenang anjing Kau bukanlah tak bisa berlari kencang Akan tetapi Sepertinya Kau keberatan dengan tandukmu Betulkah itu Rusa? Apakah tanduk ini menghalangiku berlari kencang? Betul sekali itu anjing Coba pasangkan tandukmu ini padaku Kau pasti bisa berlari kencang Anjing itu pun menuruti perkataan Rusa Yaitu memberikan tanduknya kepada Rusa Perlombaan pun kembali dimulai Akan tetapi Rusa tetaplah bisa berlari kencang melebihi anjing Dan ternyata Rusa berlari sekencang mungkin Sampai anjing tak dapat mengejarnya Dan dia pun membawa Tandu anjing tersebut selama-lamanya Rusa tersebut pun datang menghampiri pasangannya Dan menunjukkan bahwa dia sekarang Bisa mempunyai tandu anjing yang indah itu Lihatlah sudah kubawakan tandu anjing Bagaimana apakah aku sudah tampan? Ah kau tampan sekali menggunakan tandu itu Mereka pun sangat bahagia Karena bisa memiliki tandu tersebut Dan sekarang Tandu tersebut melekat pada Rusa Sedangkan anjing pun Mengejar-ngejar Rusa terus Sampai saat ini Begitulah asal-usul tandu Rusa Sekali lagi Ini hanya dongeng ya teman-teman Sekedar cerita fiktif Untuk hiburan semata Terima kasih sudah menonton Dongeng asal-usul tandu Rusa Nah adik-adik Sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita Bahwa kita harus senantiasa Bekerja keras untuk mencapai keinginan kita Hakan tetapi Lakukanlah dengan cara yang jujur Jangan lupa Like dan share video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini dengan cara Klik subscribe Bunyikan mancengnya Tonton terus semua video-video Yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa Di video-video kami selanjutnya Dadah